Ih gila ini Ini kalau dipaksa takut mata pancingnya yang kalah saudaraku Ini bukan mata pancing ikan ya Uyuh Assalamualaikum saudaraku selamat pagi Seperti biasa hari ini saya mancing lagi ya Makasih mancing saya hari ini berada di Desa Muara 3 Penambahan disini ada rugi saudaraku Kita hari ini pakai umpan ini saudaraku Upan anak udang nih ya Kebetulan hari ini tuh Kebetulan Minggu-minggu ini cuaca sering hujan Jadi air dingin Jadi umpan yang paling bagus untuk air dingin itu Kalau enggak anak udang Cacing nipah saudaraku ya Jadi untuk cacing tanah itu Untuk mancing di air dingin kurang bagus ya Soalnya dia cepat Cepat pudar warnanya Cepat memutih dia kalau kena air dingin Kalau kita pakai cacing tanah Beda kalau kita pakai umpan ini anak udang ini Alhamdulillah Kelari saudaraku Mantap Selamat menikmati Kepat Selamat menikmati Tak selamat menikmati wabon wabon alhamdulillah wabon pertama kita saudaraku mantap hampir saja kita mau pindah dari sini tadi ya mantap lah masuk selamat menikmati udang telur masih ada udang telur di sini ya alhamdulillah tak lagi saudaraku alhamdulillah udangnya mulai rame saudaraku selamat menikmati lumayan tetap selamat menikmati putar-putar putar lagi dia alhamdulillah 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 nambah lagi saudaraku wabonnya lumayan alhamdulillah alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tambahan menikmati tambahan menikmati tabun tanggung kapitnya kapitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati babon saudaraku hujang saudaraku lumayanlah pertambahan satu satunya dimakan lagi itu saudaraku masuk bahaya ini kalau sampai sangkut ini sebenarnya ada nipah ini melintang di bawah ini saudaraku luar biasa tarikannya alhamdulillah abon tanggung mantap ya udangnya main tepi-tepi saudaraku ya jadi buat teman-teman yang mau mancing yang mau mancing udang enggak lah ketika air dingin usahakan mancing itu cari spot yang dangkal sebab spot yang dalam itu semakin dalam dia airnya semakin dingin saudaraku ya jadi kita mancing di spot-spot dangkal itu juga kita mancingnya di kita lempar tepi-tepi nipah sekali ya ikan ini saudaraku kenapa ini lumayan ini besar ini saudaraku tak kira tadi ikan kecil ya tak kira tadi udang kecil yang makan soalnya makannya itu kayak udang kecil jadi niatnya enggak direkam tadi saudaraku melawan terus dia mudahan ikan tirus amin awan terus dia saudaraku kusut pula ini tali ini ayo naiklah sayang sebelum baterai habis ih gila ini ini kalau dipaksa takut mata pancingnya yang kalah saudaraku ini bukan mata pancing ikan ya awan terus dia kenapa ini aduh ayo 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 hai 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 oh Alhamdulillah ikan tiru saudaraku Alhamdulillah telak makannya saudaraku ditelan itu tuh mudah-mudahan ini lelaki ya saudaraku ya soalnya ini lumayan ini satu kilo ada ini saudaraku ya kalau lelaki ini gelembungnya lumayan ini Cukuplah untuk ongkos mancing ngetrip lagi minggu depan nah kita belah dulu saudaraku ya ini tirus kita dapat tadi ini saya minta bantu sama Abang Yase untuk membelah ambil bagian gelembungnya nanti setelah dibelah kita keringkan dulu ke gelembungnya baru kita jual ini Bang Yase ini udah pengalamannya udah cukup banyak jadi saya minta belahkan sama beliau ini saya mau belah sendiri takut pecah gelembungnya uh besok Bang lembung bang wih lumayan gelembungnya eh gampusnya hingga lembung bahasa Indonesia gelembung banget lembung pasal-barat pasal Inggris ya Hai sehingga ini kelempus-lempus kelempus harus ekstra hati-hati ya saudaraku ya Jangan sampai gelembungnya pecah sebab kalau pecah itu harganya murah sekali ini lumayan ini gelombungnya ini lumayan besar ini mudah-mudahan lelaki Alhamdulillah wih mantap nah ini dia saudaraku gelembung ikan yang kemarin yang kemarin kita dapat ya nih rencananya mau saya jual ini kebetulan saya sekarang sudah berada di rumahnya Bang Ian penampung kelem penampung gelembung ikan tirus berapa tuh 18 gram ya mantap Alhamdulillah 3 juta 70 Alhamdulillah 3 juta 70 ribu saudaraku rezeki memang nggak kemana ya ini dia saudaraku hasil jual gelembung ikan tirus ikannya ini beratnya hampir 2 kg ya Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih ya Allah ini benar rezeki ini rezeki dari Allah ini luar biasa saudaraku ini hasil jual gelembung hari ini rejeki memang tak pernah tertukar saudaraku mantap ini selamat kalau beli kelompos ini yang paling besar itu berapa gila ya harga yang 1 on 17 gram itu duitnya 120 juta 120 juta itu beli tak pakaian kereta wow luar biasa saudaraku 120 juta cuma barangnya udah lepas iya selamat tinggal kalau sekarang yang ada yang paling besar yang paling besar ini ada berapa nih ya itu harga 5 juta 5 juta 60 ikannya kurang lebih 2 kilo lebih 2 kilo lebih hampir 3 kilo jadi buat teman-teman yang dapat ikan tirus atau ikan gulama bahasa indonesianya itu ikan gulama sebaiknya jangan dijual dengan daging-dagingnya ya ambil gelembungnya sebab gelembungnya harganya luar biasa mahal sekali ya kalau yang 120 juta itu 80 juta itu ikannya kemarin 8 kilo 2 on 8 kilo 8 kilo 2 on bisa laku terjual ini gelembungnya ini 120 juta harga per garisnya waktu itu 80 juta 80 juta kalau sekarang kan per garis 150 juta jadi kalau 150 juta mau diambil sekarang hampir 200 juta kalau sekarang hampir 200 juta dapat mobil mewah itu luar biasa oke cukup sekianlah makasih banyaknya dong ya sip ngisi dulu ya oke yang mudahan sukses usahanya buat kawan-kawan yang daerah Kayak Utara Kepatung Kayak Utara kalau dapat bukan lama bingung mau jual ini gelembungnya dimana bisa langsung hubungi bangnya nanti rumahnya ada di terminal ya terminal terminal Desa Tulu Batang atau nanti bisa bisa juga lihat di deskripsi saya nanti saya dantungkan nomor WA beliau ini bisa langsung hubungi ya makasih tetap ya eh walaikudala selamat menikmati